Intro Subdit 3 Sumdaling di Treskrimsus, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus praktik dokter palsu yang dilakukan oleh seorang tersangka dengan inisial ADS. Bermodalkan pengalaman sebagai asisten dari seorang dokter gigi, pelaku membuka praktek dokter gigi bodong tanpa surat tanda registrasi dan izin praktek di Bekasi, Jawa Barat. Praktek dokter gigi palsu ini terbongkar berkat adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan setelah berobat di klinik Antoni Dental Care milik pelaku. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kompas Polius Riyunus mengatakan praktek ini telah dilakukan sejak tahun 2018. Pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar 300 hingga 500 ribu perharinya dari kegiatan dokter gigi palsu yang dilakukannya. Yang bersangkutan ini bukanlah seorang dokter, tetapi pernah bekerja sebagai asisten dokter gigi. Ini pengakuannya. Dia lama bekerja sebagai asisten dokter gigi. Dan itu masih berlangsung. Jadi dia membuka praktek juga tapi masih bekerja sebagai asisten dokter gigi. Praktek ini sudah dilakukan sekitar kurang lebih 2 tahun. Dari sejak tahun 2018 yang lalu. Memang tidak dibuka di situ pelang untuk ininya, prakteknya. Tetapi dia menggunakan sosialisasi mencari pelanggan ini melalui media sosial yang ada. Dia melalui media sosial dan juga dari teman-teman dekat barang siapa yang mau perobat datang ke tempatnya. Tarif yang dia terima, tarif yang dia terima, satu hari dia bisa mendapat sekitar 300 sampai 400, bahkan 500 ribu tergantung banyaknya pasien. Dari Jakarta, Aulia, Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.